Halo semua, sekarang kalian semua berada di channel disino bersama gue Will dan kali ini kita bakal review liquid Black Magic Almond Cream dari After8.com Let's go! Oke, jadi ini tampak dekat packagingnya si Black Magic Almond Cream Disini yang kita review yang 3mg Terus dia liquid 60ml Disini ada peringkatan kayak 18+, EET Terus ada PG-PG-nya juga 30-70 Disini dia ada logo si Almondnya gede banget Mungkin dia nanti rasa yang dominannya bakal se-Almond Cuma kita gak tau nanti kita bakal review lagi Disini ada peringatan kayak ibu hamil dan lain-lain Langsung aja kita buka ya Nah, ini botolnya botol kaca 60ml Dia tuh yang warna ember yang kayak gini ya Gak hitam, gak bening juga Jadi dia kayak agak gelap gitu Stickernya Dove Hampir semua sih yang konten yang ada di dalam packaging yang dibotolnya Sama kayak di packaging si kotaknya ini Kayak cuma di copy paste aja kesini Kurang lebih packagingnya kayak gitu Sekarang klik kita kesampingan dulu Gue mau kasih tau mode settingan yang gue pake disini Gue pake mode Hexom V2 Gue pake RDA-nya Reload X RDA warna SS Terus nanti Ini udah flashback ya BTB Nanti juga gue bakal pake coilnya itu Coil Fuse Clapton dari Lishino yang V1 Dan cottonnya gue pake Lishino Premium Cotton Oke Oke, seperti biasa Yang bakal gue review ada 5 spek Kayak itu ada inhale, ada exhale, ada aftertaste Ada tingkat manis, ada tingkat TH Terus nanti di akhir video gue bakal sebutin juga overall skornya 1-10 buat si liquid ini Settingannya udah seperti yang tadi gue sebutin Cuma gue tadi lupa sebutin potensionya gue main di 40 Langsung aja ya Oke Oke Jadi di inhale-nya Itu rasa yang pertama kali keluar itu rasa si almondnya Dominant banget Hampir kayak 90% itu almond semua rasanya yang keluar Nonjok banget diri dah lo Terus yang creamnya itu Dia kayak cuma sekitar 10% lah Nah di exhale baru si creamnya itu nyusul si almond Jadi kalo misalnya tadi si almond 90 Ini si creamnya 10 Pas di exhale dia kayak menyusul hampir setara Jadi kayak 50-50, kayak 50-50 Dia kayak ngeblend banget Cuma di aftertestnya si creamnya langsung hilang Yang gue rasain cuma rasa si almond Cuma almondnya itu kayak almond yang kayak gosong gitu Kayak abis di sangrai gitu Jadi dia kayak agak-agak gosong sih almondnya Biaya aftertestnya segitu Kalo untuk tingkat manis ini sih normal ya Standaran kayak Kalo standar manis di gue tuh kayak 7 Jadi ini sekitar kayak 7 lah Pas banget Gak kemanisan, gak kurang manis Cuma kalo TH-nya dia tuh kalo menurut gue ini masuknya udah medium Jadi kalo 1-10 TH-nya kayak 4,5 atau 5 lah Kalo buat yang suka TH sih pasti ini enak Soalnya tetep kerasa disini Walaupun gak bener-bener ngelos banget di tenggorokan lo Untuk skornya Overall dari 1-10 Harga 150 ribu Packagingnya lumayan bagus kayak gini Gue kasih nilai 8 lah 1-10 Cukup enak Dan harganya juga gak mahal-mahal Standaran 150 Oke sekian review dari gue Balik lagi ke lidah masing-masing Ke settingan masing-masing Kalo kalian punya selera Atau lidah yang beda dari gue Settingan yang beda dari gue Pasti yang kalian rasain tuh beda sama yang gue rasain Kalian coba sendiri aja lipidnya Kurang lebih review dari gue kayak gitu Buat kalian yang mau subscribe channel ini Juga boleh subscribe channel ini Kalo kalian suka Boleh like dan share ke temen-temen kalian Soalnya kita bakal usain Bakal review-review kita baru Bakal lebih cepet dari review-review lain Sekian dari gue Will dari Disino Terima kasih